Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Adi Sindang tinggal kali ini saya akan menyemboking ya menyemboking sebuah kipas ya tapi ini kipasnya beda kipasnya itu bisa diisi air gitu loh jadi airnya itu bisa menjadi embun gitu jadi untuk namanya itu air namanya itu kalau ini air cooler fan ya air cooler fan ya jadi ini nah sambil saya buka juga untuk namanya itu apa sih ya kalau air cooler fan air cooling air cooler air cooler fan ya ini seperti ini bentuknya nih ya untuk dusnya seperti ini ini saya beli di online harganya itu sekitar 150 ribuan ya ini tergantung dokonya juga sih ya untuk harganya tapi saya belinya segitu ya dan ini untuk di dusnya itu seperti ini marknya itu SQRS ini warnanya ada banyak ada empat ya terus di depan ada cewek cantiknya juga itu yang lagi ngadam dan ini ada kartu garansi atau kartu petunjuk penggunaan ya itu seperti itu dan untuk dalamnya itu seperti apa ya ini sungguh bagus ya ini untuk pemainnya packingnya ya ini packingnya di dalam ada bab berwap ya Oke ini bentuk fisiknya seperti ini hai oke ya Hai ini di dalamnya ada kabel USB tipe C kalau satu tipe C ya tipe C itu USB to tipe C Oke ini jadi ini di bagian belakang itu ada eh ini ya Hai ada air cooler fan interface tipe-tipe C ya bener ya ini tipe C untuk input 5 volt 5 volt 2 ampere power power 10 volt untuk merek rohs cfc itu ya seperti ini ya Hai Oke jadi ini saya akan mengambil es ya es batu dari kulkas ya jadi es batunya itu seperti ini nanti saya akan taruh di eh kipas yang van cooler van itu ya ini es batunya saya tak satu gelas seperti ini terus saya akan ini tadi udah saya tuangin air sedikit ya eh malah tumpah nih udah saya taruh satu gelas itu terus saya akan menutupnya itu nanti pas enggak ya ini untuk satu gelas gede yang tadi mah nih pas ya jadi bisa digunin pas jadi bisa langsung ditutup oke ya ini pas banget ya jadi ini di bagian belakang itu ada air cooler fan interface tipe-tipe C ya bener ya yang tipe-tipe sih untuk input 5 volt 5 volt 2 ampere power 10 volt untuk merek rohs cfc itu ya seperti ini ya jadi van air cooler ini memakai kabel USB yang seperti ini ya Hai nih jadi ini bisa di ada colokannya di sebelah sini jadi ini bisa dicolokkan di sini ya oke jadi colok dan untuk eh colokannya untuk dayanya memakai Hai casan ya ini memakai casan jadi bisa di pergunakan untuk untuk colokan casan di rumah ini seperti ini ya seperti ini ini disini ada ada buat pewangi ya ini ya pewangi jadi ini bisa ditaruh pewangi di sini makai poang seperti ini ya oke ini udah saya kasih dan ini tadi untuk esnya yang disini udah sudah dikasih ya terus yang yang ini buat kipasnya buat semburan yang terus yang ini betul di sini ini betul lampu yang ini buat untuk timer ya 1 jam 2 jam 3 jam gitu oke langsung saya akan menyalakan ya ini saya akan menyalakan pakai disini Oke nih untuk ini udah saya nyalakan posisi seperti ini ini tuh lampu ini saya mematikan lampunya ya ini untuk lampunya tuh seperti ini ya untuk nyalanya itu ada warna biru warna putih warna hijau warna biru dan mati ini mana ungu juga warna merah muda juga ada tetap ini ya seperti warna merah bisa dinyalain disini nah ini kita dinyalain disini satu dua tiga terus mati untuk penyalakan untuk ya embunnya ini seperti ini ini belum keluar semua ini Oh iya udah nih nah ini udah keluar semua itu seperti ini ya jadi ini bisa sejuk gitu ya ini sejuknya bisa ditambah sama ada ada kipasnya ini Hai ditambah ada akses eh lampunya gitu ya jadi ini bisa istirahat di disini ya istirahat di eh deket sini deket kipas ini akan terasa sejuk gitu ya ini yang tadi ini kalau kau dimatiin juga ini cuman ada umbunya doang ya nih umbunya seperti ini umbunya lumayan ya ini lumayan 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 dingin ya umbunya lumayan dingin ini bisa di setting ya umbunya satu satu bisa jauh dua seperti ini jauh ya ini tiga lumayan ya untuk lampu bentuk timer ya Hai timer wah eh kita sekarang nah seperti ini oke mantap ya ya oke sekian dulu untuk review eh ini kipas embun atau fun calling ya oke terima kasih oke oke Terima kasih.